Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arifadillah, sudah 9 hari saya mendapatkan vaksin yang kedua, tanggal 27 yang lalu. Alhamdulillah sampai detik ini, sejak 30 menit dilaksanakan vaksin yang diawasi oleh petugas kesehatan, saya tidak mengalami satu masalah kesehatan apapun, dan insya Allah vaksin ini aman. Ayo teman-teman semua, ikuti program vaksin supaya kita terlindungi, ingat di belakang kita ada anak, istri, suami, suami, wabarakatuh, menunggu di rumah dengan sehat dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah divaksin, yang pertama dan kedua, tapi saya tetap menjaga protokol kesehatan, semoga sehat. Saya Erwin, urus pizang kesa DPP BPNI, saya sudah divaksin, dan bagaimana dengan teman-teman? Jangan takutin vaksin, vaksin akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, teman kita, dan semua yang ada di rumah kita. Ayo semua vaksin, karena vaksin yang satu dalam kita untuk berdua menghadapi COVID-19 ini. Selamat semuanya, tetap sehat, tetap semangat, dan salam kemanusiaan. Saya penyintas COVID-19 selama 29 hari. Sakit itu menyakitkan, jangan sampai teman-teman masuk ke rumah sakit. Cukup saya saja yang masuk ke rumah sakit, dan tetap kita jatuh protokol 3M, pakai masker, cuci tangan, dan juga jarang. Insya Allah, kita akan terhindar daripada. Saya berharap, teman-teman, jangan menjadi polemik kenapa. Perawat di Jawa Barat ini, dan semua seluruh Indonesia, pasti akan mendukung aksi nomor satu, kesehatan utama, dan kita tetap jatuh protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrila Kolumboy, Ketua DPW Provinsi Sulawesi Tengah. Saya penyintas COVID. COVID itu bukan aib. Semakin cepat Anda teridentifikasi dan melaporkan diri, akan semakin cepat mendapatkan pertolongan. Tetap menjalankan protokol 3M, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan senantiasa mengikuti anjuran pemerintah. Vaksin adalah sebuah ikhtiar usaha yang dilakukan untuk memerangi COVID-19. Mari kita dukung program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tetap terapkan 3M. Jangan lupa, segera vaksin, karena vaksin akan membantu diri Anda. Terima kasih. Semoga sehat.